Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT Inilah kisah singkat Nabi Musa membelah laut merah Tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya Nabi Musa termasuk ke dalam 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran Sebagai utusan Allah SWT Tentu Nabi Musa dikaruniai mukjizat Mukjizat diberikan oleh Allah SWT Kepada utusannya untuk membuktikan kenabian atau kerosulan mereka Dalam bahasa Arab Mukjizat berasal dari kata azazat Yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu Seperti dikutip dari buku Akidah Ahlak Susunan Taufik Yusmansyah Salah satu mukjizat Nabi Musa yang paling terkenal ialah membelah laut merah Hal ini dijelaskan dalam surat Toha ayat 77-79 Yang artinya sungguh telah kami wahyukan kepada Musa Pergilah bersama hamba-hambaku bandi Israel pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering Bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir akan tenggelam Fir'aun dengan bala tentaranya lalu mengejar mereka Musa dan pengikutnya Tetapi mereka Fir'aun dengan bala tentaranya digulung ombak laut yang dasyat Sehingga menenggelamkan mereka Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi mereka petunjuk Dikisahkan dalam buku Agama Islam yang ditulis oleh Haji Hindun Anwar Wahyu yang pertama kali diterima Nabi Musa ialah langsung dari Allah SWT Wahyu tersebut menjadi tanda kenabian pada diri Nabi Musa Bukit Tursina merupakan lokasi Musa berdialog dengan Allah SWT Dalam surat Al-Qasas ayat 31 Allah berfirman yang artinya Dan lemparkanlah tongkatmu maka tatkalah tongkat itu menjadi ular Dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh Kemudian Musa diseru Hai Musa datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman Mukjizat Nabi Musa sampai ke telinga Fir'aun Ia lantas menentang sang Nabi dan mengundang ahli sihir untuk melawan kekuatan Nabi Musa Alayhi Salam Hai Musa jika kamu memang benar coba kamu buktikan pada ahli sihir ini Kata Fir'aun Para ahli sihir memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing Mereka berhasil mengubah tali menjadi ular Namun Nabi Musa tidak takut dengan ancaman Fir'aun Tanpa ragu Nabi Musa melemparkan tongkatnya atas izin Allah SWT Tongkat tersebut berubah menjadi ular yang besar Dan memakan ular-ular kecil milik para sihir tersebut Menyaksikan mukjizat Nabi Musa Para ahli sihir sangat terkejut setelah kejadian itu Mereka menjadi pengikut Musa dan beriman kepada Allah SWT Usai kejadian itu Pengikut Nabi Musa semakin banyak Fir'aun semakin murka mengetahui hal tersebut Hingga memerintahkan tentaranya Untuk mengejar Musa sampai di Laut Merah Kala itu Nabi Musa bingung Sebab tidak ada jalan selain melintasi Laut Merah Sementara bala tentara Fir'aun mengejar mereka di belakang Allah SWT segera memberi perintah kepada Nabi Musa Untuk memukulkan tongkatnya Atas kuasa Allah Laut Merah tersebut terbelah hingga membentuk jalan Nabi Musa dan pengikutnya Segera berjalan melewati laut tersebut Sampai tiba di seberang lautan Bala tentara Fir'aun tidak menyerah Mereka terus mengejar Musa dan pengikutnya Melalui jalan di laut yang muncul Akibat pukulan tongkat sang Nabi Setelah Nabi Musa dan pengikutnya Sampai di seberang lautan Dipukulkan lagi tongkat itu ke laut Seketika Laut Merah kembali menutup Dan menyebabkan Fir'aun beserta tentaranya tenggelam Kisah mengenai Nabi Musa yang membelah laut merah Diabadikan dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 50 Yang artinya Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu Lalu kami selamatkan kamu Dan kami tenggelamkan Fir'aun Dan pengikut-pingikutnya Sedang kamu sendiri menyaksikan Demikianlah ulasan video kali ini Mengenai kisah singkat Nabi Musa Membelah Laut Merah Tenggelamkan Fir'aun Dan bala tentaranya Terima kasih sudah menyimak video ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton